Halo semua, kenalkan nama ku Amanda. Hari ini izinkan saya sharing sedikit mengenai bagaimana Tuhan mengubah hidup saya melalui doa. Ketika saya umur 18, saya diajak teman saya ke sebuah gereja GBI di Melbourne. Dan di situ saya mulai bergabung dengan komunitasnya, dan roh kudus pun mulai menggelitik hati saya untuk mengenal dia lebih lagi. Lalu tidak lama kemudian saya pun dibaptis dan juga saya mulai pelayanan. Cuman sangat disayangkan ketika saya dibaptis dan memulai pelayanan, saya itu belum mengenal Tuhan secara pribadi. Karena waktu itu saya belum mengenal Tuhan secara pribadi, saya pun condong mengandalkan diri sendiri ketika saya menghadapi pergumulan dalam hidup saya. Aku diingatkan oleh sebuah ayat di Filipi 4 ayat 6 yang berkata, Dan di situ aku menukarkan semua kekhawatiran-kekhawatiranku dalam hidup ini dengan sebuah doa. Sebelum kenal Tuhan secara pribadi, saya itu orangnya gampang banget khawatir. Setelah Tuhan memfirmankan kepada saya tentang Filipi 4 ayat 6, saya belajar untuk menukarkan kekhawatiran saya dengan doa. Melalui doa, saya mulai mengenal Tuhan secara pribadi. Dan di situ roh kudus pun mengajarkan saya, memberikan saya hikmat. Dan dia juga menegur saya, dan dia menunjukkan saya kepada seluruh kebenarannya. Ada beberapa pengalaman dari corporate prayer yang saya alami di Melbourne selama saya pelayanan di sana. Salah satunya adalah melalui doa fajar yang kami jalankan pada bulan Agustus tahun 2014. Setelah jalan beberapa minggu, saya pun mulai bertanya kepada Tuhan. Tuhan, tunjukin dong hasil dari doa-doa kita. Salah satu prayer point kita di bulan Agustus adalah mengenai tingkat pengangguran yang waktu itu meningkat dengan drastis. Karena banyak perusahaan-perusahaan besar di Australia yang memecat ribuan orang. Tidak lama setelah saya berdoa dan meminta Tuhan untuk menunjukkan bukti dari hasil doa-doa kita, pada saat itu saya membaca sebuah artikel di koran The Australian terbitan 11 September 2014. Dan artikel itu menuliskan bahwa bulan Agustus 2014 tercipta lapangan pekerjaan baru terbanyak per bulannya sejak 1978. Anehnya, sebulan sebelumnya, di bulan Juli 2014, itu tingkat penganggurannya adalah paling tinggi selama 12 tahun lamanya. Jadi saya percaya dari sini Tuhan menjawab doa-doanya kita selama doa fajar itu. Sejak 2009, saya mulai pelayanan di satu ibadah anak muda di sebuah gereja Indonesia di Melbourne. Pada saat itu, ibadah kami sangatlah kering. Tidak ada kuasa roh kudus, tidak ada komunitas yang terbentuk, tidak ada pertumbuhan rohani. Dan bahkan orang-orang yang pelayanan pun tidak mengerti apa itu esensi dari sebuah pelayanan. Sangat sedikit yang pernah mengalami Tuhan secara pribadi. Sejak tahun 2010, kami memulai pertemuan doa di ibadah anak muda kami. Saat itu yang memulai hanyalah saya dan satu orang leader lagi. Dan perlahan-lahan beberapa pengerja pun mulai join dengan kami. Sejak saat itu, kami melihat banyak terobosan dalam pelayanan kami. Dalam doa-doa kami waktu itu, kami berdoa supaya jemaat-jemaat yang ada dilawat oleh Tuhan, Hidupnya dirubahkan Tuhan. Dan juga kami sempat mengalami kekurangan pengerja. Sehingga kami juga berdoa supaya Tuhan menambahkan pengerja yang ada. Dan Tuhan benar-benar menjawab doa-doa kami. Di Yakobus 5 ayat 17, firmannya menuliskan bahwa Elia adalah seorang manusia yang biasa. Dan dia bersungguh-sungguh berdoa agar hujan tidak turun. Dan selama tiga tahun, hujan itu pun tidak turun. Firman Tuhan ini sangatlah jelas. Di Yakobus 5 ayat 17 yang tadi, menjelaskan bahwa Elia adalah manusia yang biasa, sama seperti kita. Berarti sungguh besar kuasa doa tersebut, sehingga Elia bisa menghentikan hujan. Kalau kita adalah manusia biasa yang sama seperti Elia, berarti kita juga mempunyai privilege yang sama seperti Elia untuk menghentikan hujan tersebut. Hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk menyadari bahwa doa itu adalah sangat menyenangkan. Banyak sekali pengalaman-pengalaman dari kehidupan berdoa yang kamu bisa saksikan kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan secara pribadi. Maka dari itu, ayo kita sama-sama membangun kehidupan doa yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Jangan lupa untuk menyadari bahwa doa itu adalah manusia yang menyenangkan hujan tersebut. Jika Tuhan sudah bergandang, siapa yang akan melawan? Semua rumah sederhana di jalan Aksesai ini, luasnya hanya 250 meter atau segini, tapi mampu menanggung selingung telepon yang ada. Jangan lupa untuk menyadari bahwa doa itu adalah manusia yang menyenangkan hujan tersebut. Jangan lupa untuk menyadari bahwa doa itu adalah manusia yang menyenangkan hujan tersebut. Jangan lupa untuk menyadari bahwa doa itu adalah manusia yang menyenangkan hujan tersebut. Jangan lupa untuk menyadari bahwa doa itu adalah manusia yang menyenangkan hujan tersebut. Jangan lupa untuk menyadari bahwa doa itu adalah manusia yang menyenangkan hujan tersebut. Terima kasih.